Bagaimana jika kita sudah terlanjur menyampaikan jawaban yang salah yang berkaitan dengan agama? Menjelaskan iya, barangkali yang menyalahkan juga salah. Kita menjelaskan argumentasi, tapi gak perlu deh kita marah. Kalau kita tegur, gak perlu marah. Ditegur, terima kasih. Jarpun ternyata menegur salah, gak perlu kita marah, lo goblok-goblokin dia. Oh, gak tau, goblok menengetin saya, level-level apa. Duh, kok sombog. Memang yang mengingatkan harus lebih pinter. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Bu Yahya. Waalaikumsalamualaikum. Semoga Bu Yahya sehat selalu dan panjang umur. Amin. Saya hamba Allah dari Tanggerang. Izin bertanya Bu Yahya. Bagaimana jika kita sudah terlanjur menyampaikan jawaban yang salah yang berkaitan dengan agama? Saya khawatir jawaban itu terus menjadi dosa jariah buat saya, Bu Yahya. Syukran, Bu Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali. Dan tidaknya pertanyaan itu harus ada pada setiap orang yang selama ini menyampaikan pesan-pesan. Fatwa, hukum, harus ada di dalam hatinya. Bagaimana kalau kita terlanjur menyampaikan sesuatu ternyata salah. Yang demikian itu terjadi pada ulama-ulama terdahulu. Termasuk Imam Abu Hassan Al-Ash'ari. Di saat berada dalam akidah yang sesat, beliau memfatwakan tentu kesesatan. Hari ini pun bisa, bukan bisa ya. Bukan mungkin, banyak. Bahkan mungkin yang kami omongkan, bukan mungkin. Yang kami omongkan, namanya manusia. Ya tentu ada yang salah. Cuma koidahnya sederhana. Pertama, di saat Anda ingin menyampaikan pesan kebenaran, itu atas dasar Anda belajar. Bukan ilmu ngarang. Atas Anda belajar. Biarpun ternyata Anda salah faham, itu lain cerita. Yang penting, ini sekarang ada orang berfatwa, tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar fatwa. Tidak pernah belajar fikih, ngomong fatwa fikih. Tidak belajar akidah, ngomong fatwa akidah. Itu ngaji namanya. Sudah belajar, ternyata yang disampaikan kok salah. Maka, orang yang tulus, begitu mudah. Menarik dong. Harus benar-benar mengatakan, mohon maaf, yang saya sampaikan adalah salah. Itu terjadi pada imam kita, imam syafi'i. Bahkan mengatakan, dulu yang aku ngomongkan di Irak, jangan dipakai. Pakai lain di Mesir. Itu wajar ngomong begitu. Tidak perlu membela kesalahan. Ini gaya kesombongan, itu yang repot. Seolah-olah dia menjadikan dirinya kayak malaikat. Muridnya kadang-kadang menjadikan gurunya kayak malaikat. Tidak boleh salah. Sehingga kalau salah, waduh, bela mati-matian. Sudah salah kok dibela. Ini kan repot. Maka pertanyaan yang bagus ini, pertanyaan juga berlaku untuk kami. Maka mohon, kalau ada yang menemukan kesalahan secara ilmiah, apa yang kami sampaikan. Oh, sangat senang. Jika kami sampaikan di mimbar ini waktu itu, dan kami salahnya, kami akan rala di mimbar yang sama. Bahkan lebih besar lagi, seperti Imam Abul Hasan Asyari, di saat berada di akidah yang sesat, beliau ingin lepas dari akidah yang sesat, karena selama ini mengajarkan di mimbar kebesarannya, dia melepas baju, dia mengukuhkan akidah yang benar di mimbar yang sama. Hebat itu, mengakui kesalahan itu bukan rendah. Dan tidak menjatuhkan, tidak. Justru nilainya luar biasa, tanda keinsyafan. Dulu kita sampaikan begini, ternyata saya berubah. Wajar, tidak ada masalah. Yang repot sombong. Yang repot dua tadi, ngomong tapi tidak pernah belajar. Tiba-tiba ngomong. Sehingga kami teringat, guru mulia Habib Ali, Al-Masyur, kalimat sederhana waktu itu ngomong. Kalau kamu nukil fatwa ulama, kalau kamu tidak bisa menghafal nasnya, paling tidak kebayang di mana, kamu itu ngomong itu di mana. Supaya ada bahasa kita itu rambu-rambunya, tidak main ceplos-ceplos itu. Abalik hukum fikir. Makanya kami hadirkan di mimbar ini adalah, itu nyontek saya itu, dari ilmu para ulama. Biarpun kami tidak sebutkan referensinya, jangan dianggap itu ilmu saya, tidak. Makanya kalau ternyata ada kesalahan, sampaikan, nanti akan kami ralat di mimbar yang sama. Dan berapa kali kita juga meralat, sudah biasa, sering kita meralat. Jadi, menyampaikan satu fatwa yang salah, asalkan waktu menyampaikan itu adalah atas dasar. Upaya untuk tahu kemudian kok salah, itu tidak dosa. Karena telah berictihat untuk mencapai kebenaran. Biarpun ternyata nanti salah, seperti para mujtahid dahulu, para ulama' terdahulu, yang kelas mujtahid saja, dengan keberanian meralat. Itu salah omonganku yang dulu. Yang repot, sudah bahlul, fanatik, terus sombong. Ini kan repot. Itu adalah omongan untuk kami, biar kami tidak begitu, kami tidak mencaci siapapun. Maksudnya, kalau salah, seperti kayak malaikat. Kayak nabi, tidak boleh salah. Dibela mati-matian. Kenapa tinggal kayak nabi? Mbah kita itu nabi Adam, bukan iblis. Kalau iblis itu salah, diingatkan malah mengatakan, anak khairun kenapa? Aku beralasan dia. Anak khairun minhu. Aku lebih bagus dari dia. Tapi kalau kita ini anaknya nabi Adam, cucu nabi Adam, kalau dikatakan salah, ditegur, langsung tidaknya insya perubah, nantulah menangfus sana. Ngakui. Tidak usah pakai gaya sombong. Gaya kalau bukan level saya, dia itu meritiki saya. Loh, kritik itu dari mana saja? Lihat orang lebih agung dari Anda seribu kali lipat, bahkan beribu-ribu kali lipat. Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana di atas bimbar, diingatkan oleh orang awam, tentang kesalahannya, tidak marah dia. Malah dia mengatakan, mendoakan, rahimallah imra'an ahdali uyubi. Semoga Allah memberikan kasih sayang orang. Itulah yang telah menunjukkan kekuranganku. Lena, kenapa gaya sombong? Tidak berlaku dalam adun-adun dakwah. Kalau ustaznya sombong, muridnya bagaimana? Menjelaskan, iya, barangkali yang menyalahkan juga salah. Kita menjelaskan argumentasi. Tapi tidak perlu deh kita marah. Kalau kita tegur, tidak perlu marah. Ditegur, terima kasih. Biarpun ternyata menegur salah, tidak perlu kita marah. Loh, goblok-goblokin dia. Tahu, goblok, mengingatkan saya. Level-level apa? Loh, kok sombong? Memang yang mengingatkan harus lebih pinter. Saya teringat suatu ketika, subhanallah, jangan remehkan orang. Sebelum pondok putri dibuat, ada satu anak santri putri. Kita itu santri putra semuanya. Kebetulan, umi waktu itu istri masih ada di, di pantai anak. Karena kita telah semangat, ada santri putri satu. Mau datang, santri perempuan satu. Lalu, ada seorang tukang becak datang. Kemudian kita cerita, insyaallah, besok ada santri putri masuk. Satu anak. Sementara di dalam rumah itu, laki ada tujuh, itu delapan laki-laki. Karena kita sisi, yang kita, kita hanya terpesona dengan, pengen dakwah, pengen cepat lah gitu. Ada santri masuk, kilah diterima. Tiba-tiba seorang tukang becak, yang seorang ini berkata, Bu ya, kan umi belum ada di sini. Santri yang laki semuanya. Apa kira-kira elok, pantas kalau ada santri putri, tiba-tiba masuk. Sendirian. Beder juga. Langsung kita cancel waktu itu. Yang ingetkan bukan seorang alim. Allah kirim, tiba-tiba orang becak, mampir. Waktu itu masih di karang jala. Tiba-tiba mampir, ngingetak, iya betul, langsung kita cancel. Ong istri masih ada di. Kenapa kok saya datangkan santri perempuan? Subhanallah. Biarpun tidak terjadi apa-apa, mungkin pandangan orang jadi seutoh, dan sebagainya. Maksudnya apa? Yang mengingatkan bisa saja orang yang tidak pernah kita duga-duga. Jangan remehkan siapapun. Maka ini pertanyaan yang bagus sekali, sebenarnya pertanyaan untuk kami. Sebetulnya banyak ngomong kita ini, banyak ngeluarkan fatwa. Maka kami himpuh kepada siapapun yang mengerti tentang fatwa. Apalagi kalau kami masuk ranah lain. Contoh kalau saya membahas kedokteran, itu mesti saya bertanya kepada seorang dokter, atau dua, atau tiga. Jika saya membahas tentang psikologi, saya sudah bertanya kepada pakarnya. Itu bukan ilmu saya. Pastikan itu. Saya tidak ngarang-ngarang gitu ya. Kalaupun salah, saya akan kembalikan kepada yang mengatakan. Begitu. Jadi seperti tolonglah. Insaf. Jangan biasa sombong. Apalagi hukum Allah. Hukum fikir. Hukum halal haram. Kalau anda sudah telah menyampaikan, kalau salah, tidak usah dibela. Tidak usah salah kok. Ini kayak sombong, tidak bertaku dalam dakwah. Imam Syafi'i, orang hebat mengatakan, matahabku yang ada di Mesir yang dipakai, yang di Irak, tinggalkan. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Biasa seperti itu. Yang tidak boleh sombong. Dua yang tidak boleh. Ngomong, tidak pakai ilmu. Hanya gara-gara dikiaikan, diulamakan, diustadkan. Tata-tanya berani fatwa, sana kemari. Oh, bahaya. Yang kedua adalah, biasanya gara-gara seperti itu, di saat salah, tidak mau meralat. Ralat gak apa-apa. Dulu aku mengatakan, di mimbar ini seperti ini. Aku mengatakan, di mimbar ini seperti ini. Sekarang saya ralat, dan itu salah. Oh, istimewa. Tidak akan menjatuhkan. Akan orang menjadi semakin percaya. Dan itulah ketawa du'an yang sesungguhnya. Wallah'alam bisawak. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.